hai 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 selamat datang di bucit bukan soal cinta oh my god akhirnya aku bucit sama oh ini ya aku akhirnya bucit sama kaget oh my god iya kayak ditunda terus ya aku udah dua kali padahal tapi nggak pernah sama kagetby parah banget akhirnya bisa bertemu tuh spesial kali ini tuh kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener beda ngasih dari sebelumnya kayak biasanya kita bahas tentang galau cinta-cintaan tapi ini sebenernya cinta-cintaan juga tapi cintanya tuh beda gitu ya tuh kayak ini kayak jaman now banget gak sih jaman now banget yang sering terjadi di sosial media dibahas ya yaitu apa Jaycee yaitu badut pasti berlalu pasti pasti kayak kalian pernah ini gak sih kayak merasa diri gitu tuh kayak badut gitu tapi kamu pernah gak merasa kayak gitu? sering sih aku kan ini kan aku kan suka kpop nah terus kan kayak pasti aku merasa kayak wah mereka pasti gak bisa digapai gitu loh tapi aku yang tetep suka mereka itu kan kayak badut gitu iya sih kayak disaat kita tuh nyenengin orang lain tapi kita gak tau orang lain itu tuh bener-beneran ngeh adek itu kan atau enggak sih iya sih iya sih iya sih kalo Jaycee udah pasti gak sih kalo misalnya lagi makan sama sesuatu kalo Kegibi gimana? aku sebenernya jarang ya merasa badut oh gitu iya justru aku yang harus ngebahetin orang lain oh oke pakai ngasih gitu aja gak apa-apa gak apa-apa aku tuh emang harus kita tuh gak boleh menurut aku kita tuh gak boleh bucin hmm tapi ini lagi bucin? iya kita harus ngebahas bucin tanpa harus jadi bucin tanpa harusnya dibucin iya bener gitu jadi kalo misalnya dibucin ini kita bakal ngebahas banyak banget ya kayak seperti biasa juga ya ada apa aja nih kageti ada fakta cinta yang pertama terus ada apa? abis itu ada ini ada racuin abis itu ada micin mim cinta iya dan ada kaget cinta ada ini juga ada dirbucin ya dirbucin dirbucin dan Q&A karena kalian udah pada ngirim-ngirim kan ke kita di sosmed kemarin oke jadi kalian juga bisa traktir kita gak sih? ada banyak ya karena kita lagi lapar banget ya sekarang iya kita lagi lapar banget sekarang jadi kalian harus traktir kita harus gak sih? harus traktir cilok traktir favorit ke Gibi favorit ke Gibi nasi pecil gak sih? eh gak gak aku laki kecil oke iya itu sih favorit favorit 5 member gak sih? iya 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 oke tapi kan kita kan udah cerita tuh tentang ee gak mau cerita gitu ya terus sekarang kita tanya ke mereka kali ya kalian pernah gak sih jadi badut? iya kenaga dan seberapa lama kalian tahan menjadi badut untuk orang lain? apakah sebulen? Dari siapa? Andre Kusuma, yuk buat Andre Kusuma. Satu, dua, tiga. Makasih, makasih, terimakasih, terimakasih. Badut adalah passion, berarti kayak udah ini ya? Oh pada badut adalah passion, ada yang bilang dua tahun. Tapi ada sih orang-orang yang ya emang seneng nyerang ingin orang lain gitu. Tanpa ini ya, tanpa kayak apa? Tidak. Gak jadi, gak jadi. Gak jadi, gak jadi. Ngomong, 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 semuanya harus diomongin di sini. Tanpa merasa jadi badut. Iya. Kayaknya dia gak perlu ditentang dirinya sendiri. Iya. Karena kalau misalnya orang lain seneng, kita juga seneng. Itu, badut adalah passion, sebenernya kayak kayak gitu deh. Iya gak sih? Iya sih. Dia kayak lebih mengutamakan personer lain gitu ya? Hancur sih. Hancurnya. Aku rela jadi badut kamu tuh. Kak Gaby, badutnya Kak Gaby. Badut adalah keseharianku, Kak Gaby. Gak apa-apa kok. Yang apa, badut itu menjadi badut itu gak apa, gak ada yang judge ya? Gak ada yang judge. Gak selamanya jelek. Kalian tuh harus menghapus stigma itu. Kayak badut itu gak jelek. Cuma. Cuma apa? Gak apa-apa gak sih? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Selama kalian happy dan seneng nyerangnya yaudah gitu. Do what you like. Yes. Do what you like. Oke langsung aja kita lanjut ke vakcin. Fakta cinta. Jadi ini adalah fakta unik dan menarik soal badut pasti berlalu. Siapa yang lagi badut pasti berlalu? Siapa? Aku. Aku. Sering gak? Sering ya. Oke. Jadi kita mulai aja kali ya. Siapa dulunya Kak Gaby atau aku? Boleh aku dulu. Oke. Jadi fakta yang pertama. Vakcin satu adalah arti ngebadut zaman now. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia. Badut punya arti pelawak dalam pertunjukan dan sebagainya. Sedangkan menurut Wikipedia badut adalah seorang penghibur yang memoles wajahnya dengan bedak tebal dan berpakaian aneh serta fasih memperagakan mimik-mimik lucu. Tapi baru-baru ini istilah badut atau ngebadut atau membadut mempunyai artis seseorang yang rela menghibur orang lain tanpa mendapatkan balasan dari orang tersebut. Berarti ada beda-beda ya? Iya. Real love ya. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang sedang PDKT atau jadi tempat pelarian. Mereka dihubungi kalau si gebetannya lagi sedih atau kesepian atau butuh teman di waktu-waktu tertentu. Oh iya. Hancur. Hancur. Tapi gak cuma itu doang ya. Ternyata itu arti tentang badut banyak loh ternyata. Aku bacain yang kedua ya. Iya. Jadi menjadi seorang badut bukanlah sesuatu yang salah tuh. Oke. Bukan sesuatu yang salah. Kita juga gak akan ngejudge gak sih kalau kalian itu badut kayak ya udah gak apa-apa lah. Karena biasanya badut akan bahagia jika melihat orang lain bahagia. Dia rela membuat orang lain tertawa tanpa mengharapkan sesuatu. Karena baginya membuat orang lain tersenyum bisa mendapat pahala. Tuh. Jadi kayak kalian jadi badut tuh kayak bukan sesuatu yang... Julek. Julek. Emang lo mendatangkan pahala kayak keren banget. Iya kalau misalnya itu membuat kalian senang kenapa harus memikirin kata orang gitu. It's okay. It's okay guys. Lanjut. Ini. Yang salah itu tuh jadi membuat orang lain tersenyum bisa mendapat pahala. Yang salah adalah kamu membuat... Eh bentar. Saya tersesat. Yang salah adalah kamu membuat orang lain tertawa dan bahagia. Tapi kamu mengharapkan sesuatu dari dia. And sure. Tuh. Ingatlah banyak kok orang yang selalu berharap dan menunggu seseorang yang dia cintai. Eh ujungnya bahagia. Mereka bisa menikah dan bahagia. Ingat cinta itu butuh perjuangan. Wih. Tapi emang lebih enak gitu gak sih? Iya. Kayak kita misalnya memperjuangkan seseorang buat dia senang tapi kita gak ngeharapin balasan apa-apa gitu. Aku nikmatin aja gue sih kayak rasa... Senang gitu. Iya. Tanpa mengharapkan apapun. Jadi lebih gak sakit jatohnya gitu. Daripada kita ngarepin sesuatu dari dia gitu. Bener sih. Jadi gak apa-apa guys. Gak apa-apa. Iya. Betul. Jadi vaksin yang ketiga itu adalah tips biar badut pasti berlalu. Oke. Jadi menjadi badut atau tidaknya itu tergantung diri kita sendiri. Apakah kita merasa demikian? Atau itu cuma omongan dari orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu merasakan kalau kamu membadut. Bucin punya tips biar badut yang kamu alamin berlalu. Oke. Harus dengerin baik banget ya. Jadi ini boleh dicatut ya guys. Buat kalian. Ini adalah sebuah tips. Iya. Yang sedang merasa menjadi badut. Jadi yang pertama adalah terima dulu situasinya. Terima dulu situasinya. Jadi apakah kamu bahagia dengan yang kamu lakukan sekarang? Bahagia gak? Apakah kamu seneng kalau misalnya ngeliat dia senyum? Kalau iya terima dulu aja situasinya. Biarkan cinta menemukan jalannya sendiri. Biarkan dia sama yang lain dulu. Mungkin aja suatu saat dia sadar bahwa orang yang paling sayang sama dia. Orang yang paling perhatian sama dia. Orang yang selalu bikin dia bahagia adalah kamu. Ya. Jadi bersabarlah. Ya kan kayak banyak juga ya Kak. Sebenernya dia tuh juga suka sama kita gitu. Misalnya dia tuh kayak belum mau menunjukkan. Belum yakin. Jadi iya. Jadi gak apa-apa guys. Iya. Let's go with the flow. Lucky Cat dari Kakak. Obertura. Satu, dua, dua, tiga. Makasih, makasih, makasih. Nyau. Nyau, 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 nyau. Lucky Cat dari Kakak. Eh, diamet. Satu, dua, tiga. Makasih, makasih, makasih. Nyau. Nyau, nyau. Yeay. Terima kasih. Iya. Jadi bener. Ternyata ada lagi loh Kak Gaby. Aduh ya. Iya. Apa yang kedua? Oke. Nih aku bacain yang kedua ya. Yang kedua itu adalah fokus perbaiki diri. Selain ingin bikin dia bahagia, kamu juga harus menyenangkan diri kamu sendiri. Oke. Fokus perbaiki diri kamu untuk menjadi lebih baik. Ingat, pasangan adalah cermin diri sendiri. Kalau kamu baik, pasti kamu dapat yang baik juga. Gitu. Jadi kayak kita bikin orang bagi tuh oke. Tapi kayak kita juga harus bahagia diri sendiri juga. Iya bener. Bener, bener, bener. Jadi kalau misalnya kita cuma bahagia orang lain tapi kita nggak merasa bahagia sebenernya itu ngapain gitu. Iya. Iya. Jadi mending kalau misalnya kita buat bahagia ya kita bahagia. Jadi kayak kitanya juga ikutan bahagia. Senang. Gitu. Oke next. Tipsnya adalah berhenti sejenak. Kalau kamu merasa ah dia nggak ada perubahan, masih hubungin kalau lagi ada maunya aja. Kalau lagi butuh sama kamu aja baru ngechat. Berhenti dulu aja memberikan perhatian dan hubungin dia. Kalau dia temen satu sekolah, coba dikit cuek sama dia. Kalau dia merasakan perubahan kamu ini dan dia merasa, kok gue butuh dia ya? Kok gue nyaman ya sama dia? Pasti membadut kamu akan berlalu. Iya. Hmm. Jadi pada akhirnya ya apa ya? Take a break gak sih? Iya. Take a break. Kayak kita juga harus cuek sesekali. Jadi kayak sebenarnya kehadiran gue tuh dibutuhin nggak sih? Kayak taunya tuh dari kita tuh dicuekin balik atau nggak? Bener. Kayak tunggu respon dia dulu. Iya. Nah ini ada yang terakhir nih. Terakhir itu adalah ya jangan membadut. Iya. Jadi tips untuk badut yang kamu alamin berapa itu ya jangan membadut. Iya. Jadi ketika kamu mencintai seseorang, ya biasa aja gak usah terlalu berharap. Biar ketika ditolak gak sakit-sakit banget. Ini bener banget gak sih? Nah kalau ternyata dia perlakukan kamu seperti badut, ya pergi dan mencari orang yang juga cinta sama kamu. Jadi kayak kalau kita suka sama orang itu kayak ya bener kayak nikmatin aja gak sih rasa sukanya kita. Dan kayak kita juga ya gak bisa jalan sering-sering berharap kalau dia bakal selalu gitu juga sih. Bener. Supaya kalau ditolak gak sakit-sakit banget. Iya. Betul. Dari Gus. Iya maaf ya kakak. Makasih. Satu, dua, tiga. Makasih, makasih, makasih. Mew. 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 Dari kakak. Oyan. Mereka. Gimana ya ya. Dimana ya. Oke. Makasih. 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 Miaw, 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 Miaw Yeay, yeay Oke jadi itu adalah tips-tipsnya ya Iya, nah karena kita udah kasih tau ke kalian nih tips-tips tentang badut yang akan berlalu Jadi gimana kalo sekarang kita lihat highlight Bucin minggu lalu Bener banget Kembali lagi bersama Jussie dan Kak Gaby Yes, di Bucin Buka-bukaan salat cinta Betul, cinta Oke jadi kita bakal, kita lanjut ke segmen yang berikutnya aja guys Iya dong Eh Kak Gaby ngomong dulu Boleh, kamu ngapa? Tapi Kak Gaby mau ngomong Gapapa Ya udah, nah karena tadi kita udah ngomong tentang Bucin Sekarang kita akan move on ke yang berikutnya yaitu Ramalan Cinta Ramalan Cinta Yes Ya Yes Nah jadi di Ramalan Cinta kali ini Kan biasanya kita kayak membacakan Zodiak-Zodiak yang berhubungan sama temanya ya Kalau sekarang itu lumayan sedikit berbeda yaitu Racin kali ini kita akan memberitahu Zodiak-Zodiak yang berbakat membadut Oh my god Uuuuuh Kalian harus melihati banget Kalian harus liat ke Takut banget Semoga Zodiak kalian Siapa kalian paling badut? Jeng, 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 jeng Jeng, 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 jeng Pisces, oh my god siapa ya? Oh my god, Pisces badut sejati Nih, katanya Pisces itu selalu ingin melihat yang terbaik dari orang-orang di sekitarnya Itulah sebabnya dia lupa kalau dia juga harus merasa bahagia Nah ini emang buat Pisces menjadi buta ketika dia dicinta dengan orang lain Sebenarnya mereka sadar ketika dijadikan badut Tapi entah bagaimana mereka juga pernah belajar dan selalu terulang lagi Aduh, tipe-tipe yang pengennya tuh orang lain bahagia kalau orang lain bahagia itu bahagia gitu ya Padahal kan kita juga harus pentingin diri sendiri juga Gak boleh gitu Pisces Mulai gitu Aduh, Pisces, Pisces Aduh, siapa nih? Pisces si Bapet Oh Kak, Kak Siska ini? Iya, Siska Pisces Oh my god, baby Pisces Iya, Nemo dan Nemo Ikan badut ya Kegebi apa Zodiacnya? Aquarius Apakah Aries ada di sini? Aku harap sih tidak ya Oke, kita lanjut ya kedua kali ya Jadi yang kedua yang berbakat ke badut adalah Jeng, 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 jeng 1, 2, 3 Libra! Oh my god, ini aku loh Ya ampun Libra kamu Ini kamu baca Oke Iya sih Coba kita lihat ya Libra adalah Zodiac paling baik dan mudah percaya sama orang lain Ini kayak bener banget sih Baru kali ini aku kayak merasakan ini relate banget sama aku Kamu mudah percaya sama orang lain Iya Jadi mereka gak sadar kalau mereka sedang membadut Perlu aurora di sekitarnya yang memberitahu dia situasinya Dan ketika dia sadar, dia gak segan langsung pergi dan mencari telpon sebenarnya Wow Alasannya kamu udah percaya sama orang dan paling baik tuh kenapa? Karena kayak apa ya Karena aku tuh kayak menghargai Weh Kayak aku kan pasti punya temen-temen gitu kan Dan kayak menurut aku mencari temen dan bersosialisannya tuh susah Jadi sekali aku punya temen atau punya ya yang deket sama aku tuh kayak aku jaga dan percaya sama dia banget Jadi ya mungkin itu kali ya Mungkin aku ya terlalu baik Iya Gapapa Gapapa Sabernya Yang penting kamu udah tahu kalau kamu tuh berpotensi Iya Jadi kamu harus cedah ya Cukup tahu Harus cedah ya Iya Gapapa 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 Itu berarti Jadi emang kalian tahu kalau misalnya JC adalah baik Iya Jadi saya sangat amat Fragile ya Sangat amat Dan ya ringgit Rentan Ringgit untuk jadi badut Oke Next Dan yang ketiga Oh my god Siapa yang paling berpotensi menjadi badut Jeng 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 1, 2, 3 Ah yeee! Oh my god Kak Cassie! Oh my god aku jadi Bradut! Aku paling bilang aku paling bantaur jadi Bradut Tadi Kak Geby ketahuin aku, sekarang aku ketahuin Kak Geby sih Aku gak ngal banget. Apa itu Bradut? Aku suka jadi Bradut Coba Kak Geby yang baca ini Kak Geby baca ini Jadi akhirnya termasuk yang terburuk soal urusan cinta Oh my god Tapi Kak Geby merasa gak kayak itu Kak Geby gitu? Gak tau sih aku sih sukanya yang terbaik ya karena biasanya egois biasanya jadi ketika jatuh cinta akan lupa dengan segalanya dan ini membuat mereka tertipu dengan cintanya ini tapi nyebelinnya peringatan dari orang-orang sekitar tuh gak bakal bikin dia sadar bahkan suara hatinya sendiri aja bakal dia abaikan sampai dia bener-bener ngerasa kok gue ngebadut ya tapi ini bener ini bener, aku akuin jadi Arias tuh tipenya kan keras kepala ya jadi kayak kalo misalnya dia ngerasa dia bener kayak kalo misalnya gue seneng sama nyeorang ya yaudah gue bakal buat dia seneng terus tanpa gue pedulin sekitar gue gitu even itu hati gue yang berkata sendiri gitu kayak misalnya aku bilang kayaknya gak mungkin dia sama nyeorang tapi kalo misalnya aku seneng ya yaudah jadi bakal buat dia seneng terus emang Arias tuh bucin gak apa-apa Arias bucin tapi Daniel aja ini hostnya dua badut tadi ini gak salah pilih ya membernya ya ini emang bener-bener kayak pas banget gitu ya spesialis badut tapi emang iya sih kayak apa yang tadi di bilang tuh kayak bener loh ya iya ya gak tau relate aja oh ternyata masih ada lagi jadi zodiac selanjutnya yang paling berpotensi ini di badut adalah Dede yaitu Cancer siapa yang Cancer Cancer Hai Badut Hai Badut Badut Nanti ini pasti dijadiin meme Hai Badut Hai Badut Oke jadi zodiac yang satu ini tuh mudah banget iba sama orang lain Oh my god jadi ketika ada gebetannya cerita sedih merasa sepi Cancer itu dengan suka rela akan menawarkan dirinya untuk menghibur si gebetan jadi dia gak peduli dan gak mempermasalahkan soal status baginya membuat orang yang dia cinta bahagia dia pun ikut merasakannya jadi inilah yang bikin Cancer akhirnya sering membadut hmm coba siapa yang Cancer siapa yang merasa seperti ini aduh udah gak Cancer Cancer itu tipe yang sensitif ya berarti ya kayak misalnya ada yang sedih dikit gampang gampang atau merasa sepi dikit dia tuh pengennya tuh yang ngehibur iya jadi dia tuh kayak apa sih kalo ikut simpati atau empati iya empatinya tuh tinggi gitu ya oh iya empatinya tinggi ada bagus enggaknya sih ya iya sih tapi gak apa-apa kok gak apa-apa kok Cancer itu kayak niat bikin orang yang seren tuh kayak udah bagus gitu gak apa-apa kita bangga jadi badut bangga kalau membadut it's okay nah ini nih satu lagi eh enggak dua lagi sih iya okay next yang paling berpotensi jadi badut adalah satu dan tiga Capricorn Capricorn siapa ya Capricorn Kak Anin Capricorn ya Anin Fanny apa lagi ya lupa jujur iya tapi yang ngakuin Kak Anin sih iya oh my god asyel matanya asyel Capricorn ya okay jadi Capricorn itu juga termasuk Zodiak yang mudah percaya sama orang lain tapi meskipun begitu tapi meskipun begitu Capricorn bukanlah orang yang mudah tertipu dan dimanfaatkan jadi ketika dia sudah merasa kok gue dijadiin badut ya dia bakal bener-bener belajar dari kesalahan dan gak bakal ngulang ini lagi oh iya nah ini bagus nih Capricorn kayak sudah smart iya smart jadi bukan yang apa ya bukan bukan bucin banget gitu ya dia tidak memaksakan diri dia gitu loh gak apa-apa kita harus ini guys kita harus mencontoh Capricorn gak sih tapi tapi kenapa ya Capricorn yang aku kenal kayaknya gak gini ya iya emang bener-bener gak sih asyel gitu kan adalah kayak pernah cerita saw kan jadi dia ya sering lah terus kayak dia mengulang pasalnya tapi gak tau juga sih mungkin dia Capricorn yang beda kali iya beda tapi ini kayak aku gak aku kayak gajah ngespil asyel maaf ya gak apa-apa asyel minta maaf ya maaf ya oke nah ini yang terakhir nih dari yang terakhir coba kalian tebak coba tebak siapa parah banget maaf ya Taurus Taurus pasti aman Gemini Leo Leo Aquarius Sagittarius ini ke semuanya juga sih Virgo kuda 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 apaan sagittarius Taurus aman oke kita lanjut aja oke jadi yang terakhir yang paling berpotensi membadut adalah satu dua tiga Leo oh my god Leo kalau wuuu sangat amat berpotensi wuuu wuuu ketawa terpanggil ya iya iya oke jadi meski terlihat keras kepala iya sih kayak Leo yang aku kenal tuh kayak semua kayak keras kepala gitu lah iya nih meski terlihat keras kepala Leo mempunyai hati yang sensitif dia bakal menjadi kucing yang penurut anjur ketika mendapatkan cinta yang diimpikan oke dia akan melakukan apa saja untuk orang disayanginya apalagi kebanyakan Leo itu susah banget untuk mengatakan tidak pada orang yang cintainya anjur wow ini kayak The Real Bucin gak sih The Real Badut The Real Bucin yang pengen melakukan semuanya eh Leo malu sama gambarnya sendiri singa iya eh bener banget singa 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 oh singa tapi insidenya tuh sebenarnya dia tuh kucing penurun kucing iya penuh kucing penurun set tapi gak apa-apa lah ya tapi yaudahlah gak apa-apa lah ya lambang doang singa tapi culun iya bukan aku yang ngomong ada orang yang kita yang ngomong singa sirkus ya gak usah ngeledek deh sama-sama Badut iya iya gak apa-apa deh maaf deh maaf juga namanya Agustina oh iya gak apa-apa deh maaf ya Badut juga punya perasaan laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki singa sirkus katanya kenapa sih kalian tuh saling ngatain kalian tuh juga diam-diam tuh iya tapi yang gak disebutin disini tuh bukan berarti bukan Badut gak sih iyaa kan katanya ini yang berpotensi yang paling berpotensi iyaa berarti bukan yang enggak berpotensi yang paling berpotensi bisa aja kalian sedikit berpotensi tapi kalian masih ada potensinya untuk jadi gak jadi kan jadi gak apa-apa kalian gak usah ngetahain orang gitu gak usah ngetahain orang kita semua berpotensi iyaa masih berpotensi iyaa 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 kaya lagi sedih kenapa? kaya misalnya lagi sedih kaya lagi dibutuhin iya kaya misalnya ada papun yang ada di dunia ini tapi dia tiba-tiba dateng tapi gapapa, gapapa badut itu kaya walaupun tidak membahagiakan dia sendiri kadang tapi bisa membahagiakan orang lain iya badut itu mulia ya? iya, mulia badut itu berpotensi masuk surga iya yes girl ini orang-orang badut adalah manusia terkuat di bumi iya, badut itu paling banyak pahalanya gapapa 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 next gapapa 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 yang bisa yakin dengan keputusan dia pasti dia selalu hilang iya, kaya tadi aja meme-nya kaya dia mau pergi tapi pas di chat lagi dia balik lagi iya, dia tuh lemah lemah mas ya, kita harus teguh sama prinsip gapapa gapapa badut kuat next makasih makasih udah nemenin pas inton ini mau tidur oh wow jadi ini cuma cuma dijadiin temen gak bisa tidurnya doang kalau sudah bisa tidur langsung tidur jadi diam ya ampun gapapa asal kamu seneng aku seneng gapapa emang badut tuh kuat banget iya, kan emang bener kan manusia eh manusia, badut itu adalah manusia terkuat di bumi betul gapapa lah ya semangat ya badut next mending hibur gua cepat abis diputusin nih alhamdulillah dapet jawab wow tuh kan jadi badut jadi badut itu adalah sebuah kerjaan yang mulia jadi gapapa waaah sebuah kerjaan yang mulia iya sih it's okay kenapa sih kenapa mau gitu kenapa mau karena ini juga badut kenapa mau kamu bangun kayak bangun kek badut gajinya berapa gak dibayar nih iya apa gak dibayar juga ya ampun astaga sedih lama-lama kasian tapi kasian ya iya sih tapi sebenernya kayak tapi itu kayak yang mereka pilih juga loh mereka kayak mau kayak gitu juga gak ada yang suruh kan sebenernya itu cuma kemauan mereka doang sebenernya kalo mereka mau nolak juga bisa iya cuma cuma ya itu yang bisa buat gue seneng tuh itu gitu ngebuat lo happy hancur hancur bicin kali ini hancur-hancur banget sih guys hancur buat gemes ya gemes dong ya ampun jika perkeliatan lo sangat merusak ya badut bukan pilihan badut keharusan wow oke siap oke gemes banget ya gemes iya emang kita emang kehidupan kita gemes banget ya kak ya udah pada kita gemes-gemes mending kita lihat highlight gemes minggu lalu bener ya gak sih harus dong yeay 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 balik lagi di Bucin buka-bukaan salat cinta yeay jadi kali ini kita bakal menerima telepon dari kalian di dirbucin 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 jadi ini apa namanya dirbucin ini kita akan membaca kalian dan memberikan jawaban dari curhatan yang kalian sudah kirim lewat emailnya bucin.goblayantanpictures.id iya langsung aja kalian kita menerima telepon menerima telepon dari kakak yang ingin curhat ke kita siapa kalian siapa kalian siapa kalian iya hai kakak Mufki hai halo halo iya mau curhat apa kak sama kita oh eh ini udah mulai ya udah udah silahkan halo halo Bucin halo namanya siapa halo iya tadi udah dibacain kan ya kalau gak salah ya iya udah asal mana gak cender-cender iya ini gak ada hubungannya dengan badut ya tapi gak apa-apa kan ya gak apa-apa bebes bebes aduh sakit oke jadi ceritanya kan aku lagi kerja nih di kantor nih terus belakangan lagi males banget gitu terus tiba-tiba ada ada cewek pegawai baru dateng nah jadi gara-gara dia tuh aku jadi kayak semangat gitu kerjanya nah nah terus 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 aku mau nanya nih eh masih kedengeran kan ya iya kedengeran terus aku mau nanya nih gimana nih enaknya udah di lanjutin apa gak tapi ada satu lagi tambahannya nih apa jadi di kantor aku tuh ada kayak sebuah peraturan apa namanya peraturan anti cinta gitu oke terus kira-kira gimana ya kira-kira gimana nih kalo gincin aku harus apa mirip ini ya rkj aturan anti cinta aturan anti cinta kalau itu di kantor kalian juga gitu ya tempat kalian kerja juga gitu ya iya jangan-jangan kakak di JKT iya jangan kakak pernah ini sama JKT gak kedengeran suaranya iya jangan-jangan kakak di JKT juga aturan anti cinta hahaha eh yudah aku harus gimana nih oke oke mohon bantuan oke 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 menurut aku ya wd ini tergantung sikon sih kak kakak sekarang lagi ada hubungan sama orang lain gak sekarang kakak lagi ada hubungan sama orang lain gak nanti kakak udah dateng iya enggak ada nanti ada yang nanti ada yang ini lagi nanti ada yang ini apa ada yang marah iya ada yang marah nanti enggak tadi bilang lagi gak semangat terus tiba-tiba ada cewek jadi semangat gitu hmmm ah gimana ya coba takut nanti kalau ada apa-apa kan gara-gara aturan itu nanti aku dimutasi dari kantor aku mutasi sebenernya kalau misalnya kalau misalnya kakak ada perasaan gitu ya sama tuh cewek tuh misalnya ya misalnya nih emang emang kantor kakak perlu tau itu gitu iya misalnya kakak misalnya kakak ada perasaan sama tuh cewek nih misalnya ya emang kakak harus kasih tau kantor kakak kayak aku ada perasaannya sama dia kan gak harus juga gitu hmmm ya gak sih bener ya kayak bisa aja kakak kasih tau maksudnya kayak ya udah kakak ngetreat cewek itu ya ya berpotensi lebih badut juga sih iya tapi kakak ini keren banget iya gak sih iya iya jadi misalnya yaudah kakak ada perasaan sama tuh cewek kan tuh cewek bisa buat kakak seneng yaudah kakak apa ya berteman aja sama dia gitu iya iya gitu maksudnya kayak ya temenan aja eh tapi ini deh tapi kenapa deh harus ada kenapa deh harus ada aturan anti cinta iya kenapa sih kak itu kantor apa sih kak? masa ada aturan anti cinta? nah padahal biasanya tuh kalo ke kantor tuh gak boleh suami istri ya iya nah ini kenapa gak boleh ada aturan anti cinta? ini kantor mana? kantor mana? iya kan bisa aja bisa aja nanti siapa tau ketemu jodohnya disitu gak sih? di suatu daerah oh suatu daerah nanti aku datengin deh kantornya aku iya 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 sih kak pokoknya kalo misalnya iya kalo misalnya itu buat kakak seneng sih menurut aku iya bener gak apa sih naiksin mood kakak juga kan iya sih iya sih sekarang sih yang penting aja kalo dia ada aku seneng gitu sih iya 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 apa gapapa buaya serial Buaya. Padahal ini temanya lagi badut sih kak, bukan buaya sih kak. Kak, tapi kakak juga harus memastikan kalau misalnya tuh cewek tuh nggak ada siapa-siapa. Jangan-jangan nanti kakak udah mengbadut buat dia tapi dia udah ada siapa-siapa ya. Aduh, aduh. Ini pasti kakak zodiacnya Leo nih pasti ya. Libra, Aries, Leo, Pisces, Cancer, oke? Harus kayak mobil nggak membadut nanti ya? Iya, pastiin itu juga sih kak. Yaudah, semoga kakak menemukan solusinya dan semoga kakak bahagia selalu ya. Yes, bahagia selalu ya kak. Selamat membadut. Yaudah, dadah. Dadah. Semangat ya kerjanya. Semangat kerjanya dah. Semangat, Jessie. Kak Jessie gua nggak disemangatin. Aku udah kasih solusi loh kakak. Tau. Harus banget lagi. Harus banget sih. Input banyak banget tadi luar biasa. Ye, thanks. Yaudah, dadah. Bye. Eh, udah. Yay, udah selesai. Kita sebenernya mau bacain curhatan email juga dari hati. Email dari hati juga, maaf aku balikin lagi. Ini. Oke. Kita pilih kali ya. Kan udah banyak banget nih. Eh, bentar aku nggak sengaja mau mempencet sesuatu. Oke, coba kak Gaby dulu deh kak Gaby. Gapapa ya Cia Cia. Oke oke oke. Yang mana ya? Nih. Mending sama pacar yang udah hampir 4 tahun tapi nggak ada kepastian. Atau sama sahabat sendiri dari 2010 sampai sekarang tapi dia ngajak ke pelaminan. Mending sama pacar yang 4 tahun tapi udah nggak ada kepastian. Mending sama pacar yang 4 tahun tapi udah nggak ada kepastian. Terus buat anda jadi pacar udah nggak ada kepastian ya? Ini kayak udah pasti gak sih ya sahabatnya aja gak sih? Tuh sama sahabat sendiri udah 22 sampai sekarang tapi dia ngajak. Wah nih sahabatnya gimana? Putus, putus, putus. Mau pilih yang mana? Mending sama pacar yang udah hampir 4 tahun tapi nggak kepastian. Atau sama yang udah dari 2010 tapi ngajak ke pelaminan. Yang sahabatnya sih. 2010 sih? Ya kita menghargai badut ya. Jadi kayak ya udah. Udah 11 tahun. Ya ampun nggak main-main. Aku jadi dia kok juga bakal ini sih. Udahlah. Udahlah. Ngapain ngarepin yang nggak pasti kalo misalnya kita udah tau yang pasti tuh ada. Bener, bener banget. Yang seru banget gak sih? Manusia tuh emang suka gitu loh kayak. Sebenernya udah disiapin yang baik gitu. Iya. Tapi kayak ikutin ego sendiri. Udah pokoknya itu ya jawabannya. Itu ya. Next. Siapa nih? Kak Givi. Yang mana? Gini ya? Gini ya? Ya. Kalo love language atau bahasa cintanya, words of affirmation. Tapi ternyata orangnya tetep meragukan apa yang dibilang orang lain atau partnernya menurut kamu gimana? Siap. Iya sih? Bener sih Kak. kayak misalnya dia tuh bahasa cintanya tuh membutuhkan kata-kata words of affirmation tapi kalo misalnya udah dikasih kata-kata gak cukup ya emang bener emang dibuktiin ya harus dibuktiin lewat pelaku misalnya tuh emang biasanya tuh kayak ada yang gak butuh kata-kata gitu butuh action gitu iya jadi gas lah gas 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 iya karena love language atau bahasa cinta juga bukan cuma kata-kata kan iya iya lewat ya mungkin kebetulan itu ceweknya tuh suka yang action iya bisa lewat apa? lewat kasih kado iya atau lewat quality time iya bener atau lewat selalu ada buat dia gitu iya selalu ada jadi bukan cuma terimakasih udah selalu ada iya banget udah selalu ada terimakasih selalu ada yes ini kayak agak miris gitu ya saya badut kasih saran ke badut ya iya 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 next coba lagi gimana caranya ngehadepin cewek yang ngambeknya berminggu-minggu? ini kayak ini kak Kevin ganti ganti sudah kamu muli banget asaga masa ngambeknya berminggu-minggu? kamu kalo ngambek berapa lama? udah lama gak sih? iya iya tergantung usaha yang dia kasih sih kalo dia gak ada effort ya ya udah iya tapi ini kan pertanyaannya gimana cara menghadapi cewek yang ngambeknya berminggu-minggu? ini kalo menurut aku ini ini dari POV aku ya dari sudut pandang aku kan semua cewek beda tapi kalo menurut aku kayak apa ya ini aja sih action iya bener kayak gak butuh kata-kata kayak kayak ya inilah kayak kasih tunjuk kayak kalo emang lo tuh masih iya gitu tergantung sih kamu sesayang apa iya kalo misalnya kamu udah sesayang itu dan kamu pengen nge apa ya pengen mood ceweknya tuh balik lagi ya ya udah kamu usahain semuanya gitu kamu kasih dia pake perhatian lebih kamu ada buat dia terus kasih dia semuanya yang kamu bisa iya oke keren banget sih keren banget lanjut aku jat banget tuh tadi gapapa kak Gebi hari ini aja emang langsung lagi tuh ini juga gak tau oh email tuh yang ini guys tapi tadi tadi kita bacainnya oke tadi kita ada tadi salah maaf banget oh itu udah segmen kak Gebi gitu guys maaf banget tadi kita keren tapi iya tapi tadi untung masih banyak sih langsung aja ya jadi ada curhatan via email dia kan via telpon iya yang mana nih coba oh ini deh nih coba satu dulu ya namanya tapi disamarkan oke jadi dia gak pengen seru nih biasanya jadi gini halo kak sebelumnya namanya minta disamarin ya kak makasih halo kak Gebi sama dari Jayci aku mau cerita jadi aku punya pacar cuma LDR gitu jadi belum pernah ketemu wow belum pernah ketemu loh nah enggak ada yang cuma LDR gitu tapi tapi belum pernah ketemu sama orang tua aku teratas oh maaf ya aku LDR Kalimantan, Bandung Kalimantan, Bandung sebenarnya sama-sama orang Bandung cuma dia kerja disana dan pulang sekitar setahun sekali sebenarnya gak ada masalah antara kita berdua selama berhubungan baik-baik aja cuma kayak tiba-tiba pas lebaran Idul Fitri kemarin aku dijodohin sama orang tua aku ayat karena nah dan terjadi lagi next next karena mungkin orang tua aku gak tau kalau aku udah punya pacar oke nah aku ceritalah sama pacar aku gitu kalau aku tuh dijodohin dan kita sepakat buat pertahanin hubungan kita oh nah singkat cerita aku berhasil mengeyakinin orang tua aku buat percaya sama pacar aku gitu kalau dia bakal serius dan cepet pulang buat ngobrol ke orang tua aku tapi setelah aku berhasil ngelyakinin orang tua dan perjuangan dia sampai perjodohan aku itu batal eh gimana sih batalkan eh malah dia tiba-tiba hilang gitu aja oh my god oh my god yang hilang tuh pacarnya itu iya yang udah dipertahankan sama dia nah terus jodohnya juga gak ini gak jadi nah tunggu aku aku tersesat aku tadi baca sama mana tetep kusi bakal selesai cepetnya tapi setelah aku berhasil ngelakuinin eh dia tiba-tiba hilang gitu aja tanpa kabar dan blog nomor aku blog sosmed juga kayak apa ya sia-sia perjuangan aku gitu udah perjuangin dia tapi dianya malah kayak gitu sekarang aku kayak bingung jelasin ke orang tua aku gimana soal pacar aku ini yang tiba-tiba ngilang gitu aja BTW disini aku sebagai ceweknya oh my god oh my god what kind of guy is that jahat 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 emang ya thank you kak Gibby itu jahat banget woy kok bisa sih ada manusia sejahat itu emang yang bisa dipercaya 100% itu cuma Tuhan manusia tuh gak ada abisnya gak bisa dipercaya manusia 100% apalagi lah kalo lagi LDR maksudnya gak sih masanya kayak cewek tuh udah bener-bener memperjuangkan dia loh tapi kayak dia seenak dengan seenaknya iya kayak hilang gitu aja oh my god jadi solusinya adalah sebenernya ini tinggal ini gak sih tapi aku takut gak apa-apa ini anak 16 tahun yang ngomong jadi tidak usah dimasukin gak apa-apa silahkan mungkin kayak ngobrol gitu dulu aja gak sih ke orang tuanya kakak kayak bilang ini gimana nih ya bilang yang sebenarnya aja pasti kayak orang tua kakak gak bakal nyalahin kakak gitu loh kan ini bukan salah kakak juga karena ini kan salah cowoknya terus tetep tanya ke orang tuanya kayak masih mau gak ya itu iya itu ya yang mau dijodohin yang mau dijodohin tapi sebenernya kalo misalnya emang eh tapi dong kok kenapa dia kayak mau dijodohin gitu emang dia mau cepet-cepet atau gak atau gak tanya dulu maksudnya kalo emang kakak bener-bener belum mau nikah gitu kayak ya aku belum mau nikah gitu iya iya kan karena keperjodohan tuh gak bisa menjadikan kita tuh bakal bahagia sama tua orang itu kan tuh sakral gitu gak sih iya kayak kita bakal menghabiskan puluhan tahun sama dia tapi kalo misalnya kita gak sayang sama dia kan tercuma gitu hancur hancur banget Gaby episode ini hancur sekali ya iya hancur ya aku malu deh iya iya i love myself i love us self iya memang iya mungkin gitu ya solusi dari kita buat kakak jadi mungkin kayak iya mau ngain lagi kok iya atau kakak yakinin diri sendiri dulu udah pengen cepet-cepet atau belum betul betul satu lagi ya oke ini kakak Gaby yang pilih oke dari kakak Rio Dwi Christian kayak kenal kayak kenal kenal dan udah beberapa kali nyoba deketin cewek tapi berakhir gagal mulu dan itu bikin gue jadi takut untuk jatuh cinta sama orang lebih tepatnya gak mau sakit hati lagi sih apalagi sejak terakhir nyoba deketin cewek tuh pas 2018 pernah kenal seorang cewek dari Bandung kenal dari sebuah fanbase idol kpop dari kenalan terus sering ngechat bahkan beberapa kali kesana buat ketemu dia ya ujung-ujungnya ditolak juga sejak itu jadi gak mau lagi dan bener-bener takut jatuh cinta seorang mikirnya udah ngebuang waktu tenaga dan perasaan tapi semuanya kayak sia-sia gitu tapi belakangan ini kalo liat orang gitu jalan-jalan makan atau melakukan apapun sama pasangannya pengen juga kayak gitu tapi ya takut juga jadi pengen tapi takut gimana gitu jadi kalo kalian nih kira-kira tau gak cara untuk menghilangkan rasa takut untuk jatuh cinta berat banget sih Ryo ternyata Kak Ryo mengalami seperti ini ya iya Kak Ryo astagat tapi kalo menurut aku kayak take a break dulu gak sih kayak lakukan, maksudnya kayak istirahat tapi ini udah single dari lahir kalo menurut kamu take a break iya kayak maksudnya kan, tapi kan dia udah mendeketin waktu 2018 kan kalo menurut aku kayak yaudah tunggu maksudnya kayak isirin sejenak terus kayak fokus pada diri sendiri dulu kayak senengin diri sendiri maksudnya kayak perbaikin diri sendiri juga gak sih? bener kayak kakak tuh kayak mungkin mungkin selain mungkin dia mungkin selain ceweknya gak gak tertarik sama kakak mungkin kayak kakaknya juga harus intropeksi intropeksi diri intropeksi diri kayak kenapa dia gak suka selain faktor dia mungkin gak tertarik iya mau cuci itu ya iya gimana caranya untuk gak apa gak takut buat jatuh cinta iya ya sebenernya berani aja gak sih? iya mungkin kalo gak dicoba juga gak tau gak sih iya sih ya ampun kamu gak kepikiran ya? iya kayak kamu takut kamu terlalu takut dengan masa lalu kamu tanpa kamu tuh berani untuk menghadapi masa sekarang dan masa depan kan kayak apa ya sebenernya gak ada yang perlu ditakutin sih kalo misalnya kita kalo misalnya kita percaya kalo misalnya dia gak bakal maksudnya ada harapan lagi gitu iya kan gak semua cewek kayak cewek bandung yang kamu temuin wuuhhh cewek bandung kayak spesifik banget gitu ya iya cewek bandung 2018 itu gitu gak semua cewek kayak dia kok gak ada cewek baik masih ada cewek baik masih ada apa ya emang kalo gak dicoba tuh pasti kayak gak tau gitu ya iya jangan-jangan dia mila ya waww 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 iya iya gitu sih ya jangan apa ya jangan tak jatuh cinta ya jangan takut iya iya itu kayak harus berani aja gitu tapi yang gak bisa sesimpel itu juga iya mungkin ada yang butuh kayak Jayci misalnya kayak butuh waktu untuk healing gitu ya iya healing buat healing buat kayak bener-bener yaudah gue ikhlas gue harus mantepin diri gue sendiri dulu sebelum ketonan lain tapi ada juga yang yaudah gue berani aja gitu kalo misalnya gue kayak kayak berani iya atau gak ini gak sih mendekatkan diri ketuhan iya bener mendekatkan diri ketuhan juga bisa gak buat improve diri kita juga gak sih iya iya maksudnya maksudnya kayak sering beribadah bener bener mempersiapkan diri iya dia udah gak usah buru-buru gitu ya iya bener gak usah buru-buru kayak iya santai ya lah iya percayalah jodoh itu pasti ada iya wow hancur nih Eril ok ok jadi itulah bucin episode kali ini so fun so fun ya so fun lah jadi kayak apa ya ternyata tuh banyak apa sih menjadi baduti tuh sebenernya bukan hal yang negatif gitu loh mungkin ya sedikit sedikit tapi tapi ada banyak ada banyak ininya juga ya kayak pahalanya gitu loh iya kayak jadi badut bisa mendatangkan pahala ke diri sendiri soalnya kayak lebih bahagiakan orang jadi kayak yaudah gak apa-apa gak apa-apa just be yourself just be yourself selama itu buat kamu bahagia kenapa harus bikin emang-emangin yes lord kagibis udah bersubt nooo jaci juga dari tadi komennya lord gini no 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 kan kagibis kayak udah paling produsen gak gak gitu jaci juga aku gak enggak aku masih kecil gak apa-apa jadi dari tadi nih kalian berapa tahun aku aku berapa 16 ke Gebi 23 7 ya agak jauh gak apa-apa gak apa-apa kita harus tarik membantu ya jadi kalau kalian pengen curhat juga dan kalian kalau pengen dibacain juga sama kita curhatannya kalian bisa seperti biasa kalian bisa DM ke Team Paragon Pictures lewat email bucin.goplay.paragonpictures.id iya iya lucky cat makan udah masuk saya ada lucky cat juga sorry ci jessie dan kagibis jari 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 kita makan 1 2 3 makasih 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 miauuu terima kasih kakak we mau mana terima kasih juga buat semua yang udah bantuan hari ini sudah mau menyimak dari awal sampai akhir iya semoga terima kasih kayak sama gitu iya semang badut tuh jiwanya sama ya iya memang ini kita masuk kota gitu duo badut semoga badut day badut day happy badut day lucu ya semoga juga yang tadi juga mendapatkan jawaban juga ya walaupun kita juga sama sobat badut tapi kayak iya badut jaya iya oke makasih sana rata makasih see you see you